Sebuah gudang pusat perbelanjaan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Posisi lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan kantor Suku Dinas Kebakaran Jakarta Selatan membuat kebakaran dengan cepat ditangani. Api berhasil padam setelah 11 unit mobil damkar dan 45 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran serta kerugian dalam kebakaran ini. Keluarga korban tewas kebakaran depo Pertamina Pelumpang kecewa setelah mendapat santunan. Namun dengan embel-embel tidak boleh menggugat. Seorang istri anggota polisi di Bakasar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah diduga menghina institusi Polri di media sosial. Halo, selamat malam pemirsa liwa bangunan tempat usaha di kawasan Meruya Utara, Jakarta, Ludes terbakar. Kebakaran sempat membuatkan pelajar dan guru SMA yang terletak di samping lokasi. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah Anius Malam selengkapnya. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan tempat usaha di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sekolah SMA Negeri 112 Jakarta juga sempat membuat panik para siswa dan guru. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin besar dan sulit untuk dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik di lantai dua salah satu rumah makan yang menjelar ke bangunan lain. Akibatnya, lima bangunan tempat usaha yakni dua rumah makan, dua bengkel dan satu warung kopi, Ludes terbakar api. Tiba-tiba enggak ada kurang lebih lima menit, yang ngopi itu ngelongo ke atas karena ibu itu ada ke bekaran. Bekaran di mana? Pas saya keluar, enggak taunya api di atas sudah besar. Kemudian kita panik, terus bingung mana anak-anak Gojek belum pada datang. Apa yang diselamatin ke kamar saya cuma bisa nyelamatin itu aja, AJB sama ijazah anak saya. Disitu orang api sudah pada jatuh dari atas ke kamar saya, saya langsung keluar. Jadi enggak ada yang diselamatin. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 24 pasien korban kebakaran depo Pertabida Pelumpang masih dirawat di rumah sakit pusat Pertabida. Sementara sebagian pengungsi menunggu kepastian relokasi tempat tinggal. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Hingga kini total korban meninggal teridentifikasi sebanyak 8 dari 16 jenazah. RS Polri melakukan 3 metode identifikasi jenazah, yaitu sidik jari, DNA dan susunan gigi. Kesulitan identifikasi karena para korban hangus akibat luka bakar dan informasi dari pihak keluarga yang belum lengkap. Yang pertama, teridentifikasi sebagai petunia. Dari sendiri nenek, perempuan 71 tahun. Nomor 2, Rafi Aksia Shahid Atala. Laki-laki, 4 tahun. Nomor 3, perempuan 12 tahun. Yang keempat, teridentifikasi sebagai Suheri. Laki-laki, 32 tahun. Jenazah dengan nomor PM, 0-14. Cocok dengan data AM, nomor 0-1. Teridentifikasi sebagai HDI. Laki-laki, 32 tahun. Korban luka bakar akibat kebakaran di depo Pertamina, Plumpang, Jumat 3 Maret masih dirawat di rumah sakit. Rumah sakit Pertamina Pusat menangani 24 pasien dengan kondisi luka berat di atas 50 persen yang terdiri dari 15 perempuan dan 9 laki-laki. 13 diantaranya masih di ruang ICU dan 11 masih dalam ruang penanganan. Selain itu dari 24 pasien, 14 diantaranya masih menggunakan alat bantu selang penapasan. Senin kemarin, seorang pasien dengan kondisi luka bakar hampir 95 persen tidak bisa tertolong. Pengungsi di Air Petra, Rasela mulai meninggalkan tempat pengungsian pasca kebakaran di depo Pertamina, Plumpang. Sebanyak 20 jiwa dari 5 kepala keluarga masih bertahan di tempat pengungsian. Para pengungsi berharap PT Pertamina dan pemerintah bertanggung jawab secara penuh, termasuk kepastian mengenai relokasi tempat tinggal mereka. Yang disini saya rasakan aman ya, nyaman. Istilahnya, pokoknya semuanya kebutuhan terpenuhi. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Dari 5 kakak ada 17 dewasa, 2 orang anak dan 1 balik. Ada informasi depo yang mau dipindahin, terus juga ada yang relokasi warga ada. Ya harapan saya mah, kalau bisa deponya aja yang dipindahin. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan puing-puing pasca kebakaran, sementara tim Sargabungan sudah menghentikan proses pencarian pemerintah kebakaran. Dari data BPBD, 204 jiwa masih mengungsi di dua lokasi pengungsian, yakni Posko PMI dan RPTRA, Rawapadak Selatan. Sementara Menteri BUMN Erek Thohir dan Pertamina memutuskan depo Pertamina Pelumpang akan direlokasi ke dekat pelabuhan Tanjung Priok. Keluarga korban tewas akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja Jakarta menyayangkan sikap oknum pihak Pertamina yang memberikan santunan, namun dengan embel-embel, tidak boleh menggugat Pertamina ke depannya. Hal itu tertuang dalam sebuah surat bermaterai yang disodorkan oknum pihak Pertamina saat keluarga korban akan membawa jenazah pulang. Bahwa saya dan atau ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan ini, maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun pututan lain kepada Pertamina atau grup. Pihak keluarga Almarhumah Iryana, wanita lansia berusia 61 tahun, korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja Jakarta Utara, menyayangkan sikap oknum pihak Pertamina yang menyodorkan surat serta uang sebesar 10 juta rupiah, namun dengan perjanjian, keluarga korban tidak boleh menggugat Pertamina ke depannya. Oknum pihak Pertamina menyodorkan surat untuk ditandatangani keluarga saat akan mengambil jenazah orang tuanya di Rumah Sakit Polri, Gramatjati, Jakarta Timur. Saat ditemui, rohmat keluarga Almarhumah Iryana mengatakan pihak keluarga menandatangani surat itu dan menerima uang 10 juta rupiah, lantaran dalam keadaan kebingungan saat akan mengambil jenazah orang tuanya hingga tidak menyadari isi suratnya. Dari pihak keluarga mengutus dua orang suami istri, namanya Endang dan Suristiawati. Dan kebetulan, dia tidak melaporkan ini ke saya sebagai wakil keluarganya. Setelah pulang, kami makamkan Ibu Iryana, sampai itu langsung kami bikin talilan, setelah talilan baru paginya, dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangani ini. Karena pada saat itu dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Itu yang ngasih siapa, Pak? Seseorang, dia nggak... Di Rumah Sakit Terespori? Di Rumah Sakit Terespori. Sebelumnya diberitakan akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar. Iryana termasuk dari belasan orang tewas akibat kebakaran tersebut. Kita beralih informasi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Aluntri Sampodo. KPK juga menyingkung adanya geng seangkatan Rafael Aluntri Sampodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Imbas bergulirnya harta Rafael Aluntri Sampodo yang dinilai mencurigakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik ex-pejabat direktoral gender pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sampodo dan keluarganya. Bahkan saat dikonfirmasi nilai transaksi yang ada di rekening mencapai 500 miliar. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya serta putranya Mario Dandisatrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN selain nilai 56,1 miliar milik Rafael Aluntri Sampodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Selain itu KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Aluntri Sampodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala terhadap laporan harta dari penyelidikan negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya setuju Rafael Aluntri Sampodo dipecat dari aparatur Sipil Negara Direkturat Jenderal Pajat Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah memeriksa enam perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pemirsa hampir sembilan jam, mantan Kepala Bea dan Jukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Eko Darmanto dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Eko Darmanto, eks Kepala Bea Jukai Yogyakarta dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Setelah keluar dari gedung KPK, Eko menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan miliknya. Ia juga menyampaikan alasan mengapa dirinya dianggap pamer harta di media sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private, dicuri, kemudian diframing, dan beredarlah yang seperti sekadar-sekadar sekalian ketahui. Saya tidak memberikan kualifikasi apapun atas itu, karena mempunyai perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan haksi apapun. Sebelumnya berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah dan dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Ia resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor B dan Juga Yogyakarta terhitung 2 Maret 2023. Kini ia berstatus pegawai biasa, namun ia tetap mendapatkan gaji dan fasilitas. Nama Eko Darmanto mencuat usai kasus LHKPN yang menimpa mantan pejabat Dijen Pajat Rafael Alun Trisambodo. Eks Kepala Bia Cuka Yogyakarta ini kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial miliknya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid Ainyus melaporkan. David Ozora, korban penganian anak eks pejabat pajak kondisinya membaik. Meski belum sadar sepenuhnya, namun David tengah memasuki fase pemulihan emosional. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat. Meski belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah David juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, sore tadi menjenguk David untuk melihat kondisi terkini dari David. Fadil menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapolda Metro Jaya dari awal dibawa kepimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Tiga pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Pemirsa seorang istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh tim cybercrime Polda, Sulawesi Selatan setelah diduga menghina institusi Polri di media sosial. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan sejumlah bukti video. Ernawati, seorang wanita yang merupakan istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atau ujian kebencian oleh penyidik cybercrime Polda, Sulawesi Selatan. Ernawati ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah mengunggah sejumlah video ujian kebencian terhadap institusi Polri melalui media sosial miliknya. Salah satunya yakni menggaungkan tagar percuma ada polisi dalam video TikToknya. Tersangka yang memajang foto tiga anggota polisi yang diketahui berpangkat Bripka, Briptu, dan Ibtu diduga telah melanggar HAM dan dilindungi oleh para petinggi Polda, Sulawesi Selatan. Diketahui motif postingan sejumlah video di akun TikTok tersebut karena saudara kandungnya bernama Kaharudin Daeng Sibali yang merupakan seorang residivis pencurian dengan pemberatan diduga tewas akibat menjadi korban kekerasan oleh tiga anggota polisi tersebut setelah pelaku diamankan. Hasil penjelidikan adalah perkara mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dia ini sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan undang-undang di menyebarkan rasa kebencian, kemudian menyampaikan kebohongan. Nah sehingga dilakukanlah proses, ini normal sama, sebenarnya proses ini normal ya, dilakukanlah proses penjelidikan terhadap saudara air wajib tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengunggah video ujaran kebencian melalui akun TikToknya dan sejumlah screenshot postingan tersangka. Tim Sargabungan mulai mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah longsor di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Informasinya usai jeda.